Para Pastor, Sustar, Bruder, Bapak dan Ibu, Saudara-saudariku sekalian semuanya di keusupan Purwokerto ini. Kita ke depan memiliki suatu rencana tentang sinode. Sinode artinya sebenarnya mengajak untuk punya arah ke depan keusupan Purwokerto ini dengan rencana-rencana yang baik demi untuk ke dalam baik keusupan sendiri maupun juga gereja lokal dan juga gereja universal. Maka kita bersama-sama memulai dengan sinode dan menentukan arah 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun ke depan untuk perkembangan gereja katolik keusupan Purwokerto ini. Sinode secara etimologis berasal dari bahasa Yunani sinodos yang berarti sebuah himpunan umat beriman untuk berjalan bersama. Dan dalam kanon 460, sinode dipahami sebagai himpunan imam-imam, kaum awam, dan religius yang bersama-sama mau membantu uskupan untuk mencapai tujuan demi kebaikan sebuah keusupan. Di kusupan Purwokerto, sinode pernah dilaksanakan pada tahun 90, pada zaman Mons. Pascalis Harjo Sumarto sebagai uskup diusahan kusupan Purwokerto. Tema sinode pada waktu itu adalah gereja misioner. Pada era Mons. Julianus Sunarco, tidak memakai istilah sinode, memakai istilah musyawarah pastoral. Sekarang kita bersama dengan Mons. Christophorus Tri Harsono kita menggunakan istilah sinode dan memang itu istilah yang secara baku dirumuskan oleh ajaran gereja. Bagaimana proses sinode yang lebih detail? Yang pastinya pertama, bahwa pada bulan Februari mendatang, wakil-wakil dari setiap paroki di seluruh keusupan akan hadir bersama untuk mendapatkan sosialisasi dari tim sinode keusupan. Yang kedua, nanti pada masa perpaskah seluruh umat di masing-masing wilayah dan lingkungan, juga kelompok kategorial akan merefleksikan pertanyaan-pertanyaan dalam bahan yang kami berikan bagi seluruh paroki. Imam-imam, suster, buder juga mendapat hal yang sama. Dalam rekoleksi para imam menjelang janji imamat, sebelum masa misa paskah malam tentunya, mereka akan bersama-sama merefleksikan hal yang sama. Dan akhirnya nanti, Bapak Oskop akan datang ke beberapa paroki untuk menggali dari paroki di desa, dari paroki di kota, dari paroki di daerah pesisiran, maupun di paroki di daerah yang bukan pesisiran untuk berefleksi bersama umat, apa hasil dari refleksi mereka. Dalam sinode itu, sebetulnya hakikat gereja sebagai komunio itu tampak. Karena dalam sinode itu, umat beriman berhimpun, diwakili oleh para imam, kaum awam, dan juga religius. dan ini memang orang-orang yang membentuk gereja partikulat. Dan mereka melaksanakan tugasnya untuk membantu Oskop menyumbangkan karisma dan karunia yang dimiliki berkat Sakramen Baptis demi kebaikan sebuah keuskupan. Kalau ditanya, apa tujuan sinode? Tujuan sinode itu adalah untuk membantu Oskop demi kebaikan keuskupan. Dengan pemahaman, Oskop sebagai pemimpin memang mempunyai pemenang penuh untuk memimpin keuskupan. Tetapi Bapak Oskop juga melibatkan umat, karena gereja itu adalah komunio. Dan umat yang dilibatkan ini adalah umat yang, karena Sakramen Baptis, Krisma, dan Sakramen-Sakramen yang lain memiliki karunia. Dan tugas Oskop adalah mempersatukan karunia-karunia itu untuk kepentingan bersama demi kemajuan keuskupan. Dan untuk menyelenggarakan sinode ini, Oskop harus berkonsultasi pada Dewan Presbyterial. Apa itu Dewan Presbyterial? Dewan Presbyterial adalah kelompok para imam yang membentuk senat Oskop. Itu kumpulan para imam yang dipilih sebagian dari para imam itu sendiri. Ada yang juga ditunjuk secara langsung oleh Oskop. Dan Dewan Imam ini adalah kelompok para imam yang membantu Oskop dalam pengembalaan keuskupannya. Apa yang paling istimewa dan khas dari sinode 2020 yang dimulai bulan Februari 2020 dan berpuncak bulan Oktober mendatang? Kami tim perumus sinode berusaha mewujudkan visi Bapak Oskop dalam empat buah bidang refleksi iman. Yang nomor satu, kebanggaan tentang katolisitas untuk keuskupan ini. Kita harus bangga beriman katolik. Kenal dengan Tuhan dengan baik dan benar. Berarti kita juga akan mengarah kepada pelayanan kita dengan baik dan benar. Bagaimana kita harus bangga maka kita sebenarnya harus mengenal dan betul-betul merenungkan kembali dasar. Apa yang sebenarnya Tuhan berikan kebaikan-kebaikan itu kepada kita. Kita betul-betul mempunyai sarana yang baik adalah gereja ini. Lalu dengan membenahi sistem, manajemen, hirarki yang terbukti betul-betul membuat persatuan-kesatuan umat beriman maka kita gunakanlah sarana gereja katolik ini. Lalu supaya kita juga mengenal identitas, mau tidak mau kita harus terbuka, berdialog, hidup bersama dan di dalamnya itu bisa dengan budaya, alam semesta dan sesama serta bangsa dan negara ini. Di luar kita memang berbeda, bineka, kenal dan harus menghormati, harus menghargai bersaudara satu dengan yang lain dan juga mencita-citakan sesuatu dengan potensi-potensi yang kita miliki dengan baik dan brilian yang ada. Tentukan arah dan langkah dan ketetapan serta tindakan-tindakan yang berguna bagi sesama dan semuanya. Tentunya juga bagi Tuhan. Tapi terutama kita juga akan melayani Tuhan dengan baik kalau kita sebenarnya juga melayani sesama kita yang kurang mampu, yang membutuhkan sungguh pertolongan dan yang miskin papa. Maka kita dengan sinode ini akan membuktikan bahwa karya dan cita-cita, arah dan tujuan dari gereja katolik menjadi semakin lebih jelas. Terutama untuk cita-cita dan arah dari keusupan Purwokerto ini. Sekarang siapa yang dipanggil Olioskop untuk ikut menjadi anggota sinode? Dalam kodex, itu orang yang secara deyure, artinya dari jabatannya berdasarkan hukum, dia otomatis menjadi anggota sinode. Di keusupan kita yang berdasarkan jabatannya, dia menjadi anggota sinode. Itu adalah vikaris jenderal, vikaris judisial, lalu juga Dewan Presbyterial, lalu kaum awam dan kaum religius yang dipilih oleh Dewan Pastoral Keusupan, lalu staf seminari, juga para deken, dan imam-imam yang dipilih dari masing-masing dekenat. Mereka sudah dianggap mewakili seluruh bagian gereja keusupan kita. Lalu umat beriman semuanya yang lain, itu tetap bisa ikut ambil bagian dalam seluruh rangkaian proses. Sinode ini akan berpuncang pada bulan Oktober tahun 2020 yang akan menghasilkan rencana kerja keusupan jangka pendek 2020-2025 dan rencana kerja jangka panjang 2025-2033. Kita mengharapkan bahwa hasil itu akan membantu seluruh warga keusupan mempunyai visi dan orientasi yang sama seperti visi Bapak Usup kita. Sinode ini, mari kita jalankan dengan sungguh-sungguh, semua umat terlibat bersama agar sinode ini menjadi sebuah peristiwa besar bagi keusupan kita dalam menegaskan arah. Oleh karena itu, saya berharap sungguh-sungguh bahwa seluruh umat, Romo, Buder, Suster, Bapak, Ibu, Kakak, Adik, dimanapun Anda berada di keusupan kita ini. Mari kita ikut bersama-sama, berefleksi bersama nanti dan hasil refleksi Anda akan menjadi bahan refleksi kita semua dan menghasilkan sebuah rencana besar bagi keusupan ini untuk mewujudkan kerajaan Allah, membangun masyarakat dan alam semesta yang Tuhan inginkan di keusupan kita. Saudara-saudari terkasih, mari kita sukseskan Sinode Keusupan Purwokerto Desember 2019 sampai dengan Oktober 2020. Dengan ini, Sinode Keusupan Purwokerto resmi saya buka. Selamat bersinode. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!